Pendekar Pedang Sakti Jilid 13. Li Xiao Hiong lalu membuka matanya. Selama 10 tahun dia melatih diri di kamar batunya, dia sudah biasa melihat barang-barang di tempat gelap dengan tak ubahnya seperti di siang hari saja, maka pada saat itu tentu saja dia dengan mudah dapat melihat sebuah wajah yang sangat cantik jelita. Wajah yang dilihatnya itu lalu tertawa, sehingga di kedua pipinya kelihatan lesung pipitnya yang manis menggiurkan, seakan-akan sekuntum bunga yang sedang mekar. Perasaan hatinya menjadi sangat sedap. Bahkan sejak lahir, dia sudah mempunyai perasaan yang sangat berkesan dan memuji akan kecantikan, apalagi di bawah pimpinan Bwe San Bin yang sedemikian lamanya, maka perasaan ini dengan sendirinya semakin berkembang segar saja. Perasaan mana, bukanlah setiap orang dapat mengertinya. Hal itu baru didapatkannya setelah mengalami banyak hal-hal yang bersangkutan dengan kecantikan yang sangat mahal sekali nilainya ini. Pada saat itu ketika melihat kecantikan yang luar biasa ini, dalam hati Xiao Hiong tidak pernah timbul perasaan yang bukan-bukan, selain merasa dirinya lebih dekat kepada orang yang bersangkutan itu. Waktu Tio Cheng merasa dirinya dipandang begitu rupa oleh Li Xiao Hiong, dia pun lalu tertawa dengan manisnya dan dalam hatinya dia telah mengambil. Keputusan yang pasti, yaitu, melepaskan Li Xiao Hiong supaya dia dapat melarikan diri. Sekalipun dalam hatinya dia merasa serba salah, tapi dia tahu asal saja dia dapat melepaskan pemuda bermata besar ini untuk melarikan dirinya, maka dikhawatirkannya di kemudian hari dia tak mempunyai kesempatan lagi untuk saling berjumpa kembali dengannya. Tapi dia tak sampai hati akan ayah dan ibunya sampai membunuh pemuda ini, sekalipun pemuda ini telah membuat kesalahan, yang menurut perkiraannya, kesalahan Li Xiao Hiong itu belum patut mendapat ganjaran hukuman mati. Gadis yang masih murni ini sangat besar sekali perasaan kasihnya terhadap pemuda ini. Perasaan cinta dan benci dari pemuda ini jauh lebih besar bila dibandingkan dengan perasaan benar dan salah, perasaan mana dirasakan juga Tio Cheng pada saat itu. Dengan suara yang perlahan dia berkata, aku akan melepaskan kau. Kapal ini berjarak dekat sekali dengan pantai, kau pasti dapat melarikan dirimu. Kau harus lekas-lekas melarikan diri, bila tidak ingin diketahui oleh orang tuaku. Jempol kanannya lalu menekan jalan darah Bun Hiong Hiat di bawah hidungnya, lantas tangannya dengan cepat menepuk dua kali di dada dan perut pemuda itu, maka pada saat itu juga tubuh Li Xiao Hiong yang kaku itu segera dapat bergerak kembali dengan leluasa. Kini dengan sedikit gerakan saja, ia lalu berdiri di hadapan Tio Cheng, yang pada saat itu juga hidungnya dapat menangkap bau-bauan yang wangi dari tubuh pemudi itu. Pada saat itu seakan-akan dunia ini penuh oleh wangi-wangian yang semerbak baunya. Mereka merasakan bahwa dunia ini seolah-olah tiada berpenghuni, selain mereka berdua saja. Mereka seakan-akan dapat mendengar debaran jantung masing-masing. Li Xiao Hiong berdiri terpaku seketika, otaknya terasa sangat kosong, hingga dia tidak tahu lagi perkataan apa yang baik yang harus diucapkannya di hadapan pemudi itu. Setelah berselang lama juga dengan penuh kegugupan, Tio Cheng berkata, kau lekas lari, kalau sampai ketahuan oleh ayah, pasti hal ini tidak mungkin dapat kau lakukan di mulut ia berkata begitu, tetapi dalam hati sebenarnya dia tak ingin ditinggalkan oleh pemuda yang bermata besar ini. Li Xiao Hiong sambil menekan perasaan hatinya yang rindu, segera menggerakkan kaki dan tangannya mencelap keluar dari dalam kapal bagaikan seekor burung kepinis gesitnya. Sementara Tio Cheng lalu mengantarkan bayangan Li Xiao Hiong dengan di dalam hatinya berpikir, perpisahan pada kali ini, bila manakah kiranya dapat berjumpa lagi? Di luar kapal yang sedang berlabuh dengan tenangnya itu, keadaan sangat gelap sekali. Jarak kapal dari pantai tak seberapa jauh, tepat seperti apa yang dikatakan oleh Tio Cheng tadi, yang kalau diukur jaraknya, kurang lebih 7 atau 8 tombak jauhnya. Jarak sejauh itu bagi Li Xiao Hiong bukanlah merupakan suatu halangan yang sulit. Maka dengan sekali mencelat saja, tubuhnya sudah melayang sejauh 5 tombak lebih, kemudian lalu digerakannya tubuhnya kembali, untuk dapat melayang mencapai daratan. Keadaan di sana sini sunyi senyap, hingga hanya suara air mengalir saja yang terdengar, tapi dalam kesunyian malam itu tiba-tiba terdengar suara dingin yang berkata, bagus sekalipun suara itu kaku, tetapi gemanya jelas terdengar di udara. Sewaktu baru saja kakinya menginjak pantai, sekonyong-konyong dari sampingnya berkelebat satu bayangan orang, ternyata di hadapannya berdiri seorang yang memakai pakaian yang berwarna putih. Dalam waktu sekejap itu saja, hatinya tiba-tiba berpikir, mustahilkah dia tidak mengijankan aku melarikan diri, lalu dia datang mengejar lagi ketika dia menatapkan matanya memandang dengan cermat, tidak terasa lagi semangatnya melayang ke udara. Orang yang berdiri di mukanya adalah seorang anak sekolah yang berpakaian putih, yaitu pemimpin pulau Bu Kek Tu. Tadinya Li Xiao Hiong menduga, bahwa orang tersebut adalah gadis Tio Cheng adanya. Dengan suara yang dingin Bu Heng Seng berkata, apakah kau pikir kau akan dapat melarikan diri? Li Xiao Hiong tahu kekuatan dirinya sendiri dan dia tahu pula bahwa dirinya pasti tidak dapat melarikan diri dengan bebas, karena biar bagaimanapun dia tidak dapat memenangkan orang ini, maka dia berkata, Chuan telah menduga banyak hal-hal yang keliru terhadap diriku, aku. Dengan suara tertawanya yang tajam dia memutuskan perkataan pemuda itu, lalu dia mengulurkan sepuluh jarinya yang mirip sepit itu. Dari tangan kanannya yang terdiri dari jari telunjuk, tengah, dan jempol menotok jalan-jalan darah Tian Chong, Qian Cheng dan Giyok Chin di tubuh lawannya. Sedangkan jari-jari tangan kirinya menotok jalan. Darah Supek, Hikwan, Te E Chong, Sim Hian dan Tong Hian. Dengan menggunakan seluruh perhatiannya lalu dia melancarkan serangan yang dasyat diarahkan di sebelah bawah tubuh lawannya. Serangannya ini dilakukan dengan latihannya yang telah dia latih selama sepuluh tahun. Belum lagi suara dingin Bu Heng Seng berhenti, badannya sudah ditarik mundur ke belakang, sedangkan bayangan Li Xiao Hiong lalu mengikuti maju, dengan menggunakan segala kemampuannya dia balas melancarkan serangannya terhadap lawannya, tapi sekalipun serangannya ini sangat terukur dan terlatih, tapi tidak berdaya menemui sasorannya. Kemudian di dalam waktu yang singkat, kedua orang ini sudah mundur ke belakang sampai beberapa puluh tombak jauhnya, pada saat mana napas Li Xiao Hiong sudah tidak beraturan lagi jalannya. Buket To'o Chu badannya sedikit berputar, lantas dari tempat yang dekat sekali dia menotok jalan darah Hong Ki di Tuhu Li Xiao Hiong. Pergerakan Bu Heng Seng yang cepat bukan buatan ini justru adalah salah satu tipu hut hiat yang sudah lama lenyap dari kalangan Kang O, yaitu pergerakan tangan di antara lengan baju yang tertutup ini dengan sendirinya tidak terlihat nyata kera pergerakannya itu. Pergerakan yang cepat dari Bu Heng Seng ini dapat dibuktikan dengan tubuh Li Xiao Hiong yang belum lagi sempat berkelit, tahu-tahu tubuhnya sudah tertotok oleh lawannya, sehingga dia berdiam seperti sebuah patung batu saja. Kepandaian Li Xiao Hiong sudah mencapai tingkat yang tinggi, tapi bagaimana dia dapat dengan sekali totok saja sudah kena ditotok lawannya, hal ini sebenarnya disebabkan karena Li Xiao Hiong yang sangat marah itu. Dia tidak dapat lagi mengendalikan dirinya lebih lanjut, maka dengan kera yang jitu dan licin sekali dirinya sudah kena tertotok oleh lawannya. Lagi pula ilmu totokan lawannya ini sangat luar biasa sekali, hingga kera pergerakannya itu belum pernah dilihatnya di kalangan Kang O. Begitulah dengan banyak faktor yang mempengaruhinya ini, Li Xiao Hiong dengan sekali bergebrak saja telah dibikin tidak berdaya oleh pihak musuh, hingga dalam hatinya tidak putus-putusnya dia menyesalkan dirinya dan berpikir, tidak diangka sangka ilmu ku yang sudah sangat tinggi ini, dengan satu serangan saja dari pihak lawan aku sudah tak berdaya untuk meloloskan diri. Suara tertawa Bu Heng Seng berhenti dan tangannya lantas bergerak, ternyata tubuh Li Xiao Hiong sudah dikempitnya. Pada saat itu, hati Tio Cheng sangat berduka. Sambil berdiri di atas geladak kapalnya, dia memandang pada air sungai yang mengalir perlahan-lahan. Di atas langit tampak bintang-bintang berkelap kelip, dan di tempat yang jauh di sana bumi sudah ditelan oleh kegelapan malam hari. Perasaan Tio Cheng yang sangat sedih dan kesepian ini, baru dia rasakan untuk pertama kalinya sejak dia dilahirkan di dunia ini. Sekonyong-konyong dari arah daratan tampak berkelebat satu bayangan orang yang berwarna putih, cepat sekali pergerakan orang tersebut. Melihat kera pergerakan itu, tanpa disangsikan lagi sudah pasti adalah ayahnya sendiri, maka dalam hatinya diam-diam ia berpikir dengan heran, ayah turun ke darat demi kepentingan apakah? Apakah barangkali dia telah memergokinya begitu pikiran ini terlintas di kepalanya, kenyataan telah membuktikannya? Buket To'o Chu dengan mengempit Li Xiao Hiong di ketiaknya lantas naik ke atas kapalnya, dan dengan matanya yang tajam dia melirik ke arah anak darahnya yang sedang memandang kepadanya dengan perasaan heran. Lantas tangan kanannya terangkat dan tubuh Li Xiao Hiong lagi-lagi dilemparkan ke dalam ruangan gudang kapal itu. Perasaan hati Tio Cheng sangat terkejut. Perasaan takut dan tercengang bersarang dalam hatinya. Buket To'o Chu lalu berjalan menghampirinya sambil berkata, kau telah melakukan suatu pekerjaan yang sangat bagus sekali. Mari kau turut aku mukanya tampak dingin sekali, melihat hal itu teranglah yang ayahnya sedang marah besar. Ternyata lagi-lagi Li Xiao Hiong telah mengalami kesengsaraan seperti pertama kalinya di akna tertotok, yaitu kedua tangannya terjulur ke muka dengan jari-jarinya terpentang lebar, sedangkan kakinya separuh membengkok. Pada saat ini dengan kera demikian juga dia terbaring di lantai ruangan kapal. Pemuda kasar yang memberinya bubur itu selalu datang dengan tidak putus-putusnya, setiap hari asal saja matahari mulai menyingsing, pasti pemuda kasar itu datang menyiksanya dengan memberi dia makan bubur yang sebanyak-banyaknya. Dengan kera demikianlah dia dapat menghitung lewatnya hari. Lima-enam hari telah lewat, selama mana dia pun telah dipermainkan pula tidak keruan oleh pemuda kasar itu. Sekalipun dia tidak dapat bergerak dengan leluasa, tapi otaknya masih tetap dapat bekerja dengan normal. Oleh karena itu, kebenciannya terhadap lawannya bertambah besar saja dan sebaliknya terhadap orang yang dikasihinya, perasaan cintanya semakin bertambah besar dan berkobar-kobar, dan justru pada saat inilah baru disadarinya, bahwa perasaan cinta lebih hebat daripada perasaan benci. Karena otaknya terbayang dengan nyata bahwa orang yang dikasihinya jauh lebih banyak daripada orang yang dibencinya, demikianlah dia menilai sesuatu perkara di dunia ini dengan kerus layang pandang. Kim Wee Leng dengan sendirinya adalah orang yang paling dalam melekat di sanuberinya, hingga setiap waktu bayangannya senantiasa memenuhi ruang matanya. Dia mendadak sontak teringat akan Kim Wee Leng, waktu dia bersama-sama melewati penghidupan mereka yang penuh kesunyian di suatu daerah yang liar dan sepi. Dia teringat betapa mereka telah melewati waktu satu hari satu malam di sana. Terhadap pengorbanan yang diberikan oleh Kim Wee Leng ini, dia merasa sangat bangga sekali. Dan terhadap Hui Xiao Kung pun dia tidak dapat melupakannya pula. Tapi pada saat ini yang paling segar dalam otaknya adalah bayangan Tio Cheng yang begitu cantik dan suci. Diam-diam Li Xiao Hiong berpikir pada dirinya sendiri, mengapa dia tidak nampak muncul-muncul. Setelah beberapa hari berselang, aku kira ayah dan ibunya sudah memberi peringatan keras kepadanya. Pada saat itu dia telah melupakan sama sekali keadaan dirinya sendiri yang sangat berbahaya itu, malahan dia telah melupakan pula kebenciannya yang sangat besar ini. Adapun Tio Cheng yang telah dimaki habis-habisan oleh ayah dan ibunya, sambil berbaring di dalam kamarnya. Sendiri, tidak dapat dia melupakan pemuda bermata besar ini. Kapalnya pada saat itu dari pulau Chong Beng Tu berlayar ke arah selatan, keluar dari mulut sungai Tiangkeng dan menuju ke laut. Buket To'o Chu lalu memandang jauh sekali keluar dari jendela kapalnya, di mana tampak laut yang tak berpertepi di hadapannya. Air dan langit seakan-akan menjadi satu saja, sedangkan laut timur, Pong Hei, tampak terbentang dengan angkernya, di mana airnya bergelombang sangat dasyatnya. Hatinya dirasakannya bergolak-golak, maka sambil menoleh pada Biu Cipni Mouia tertawa dan berkata, kita akan segera kembali ke kampung balaman kita, Biu Cipni Mouia hanya mengganda tertawa. Bu Heng Seng dengan mengerutkan keningnya berkata, kembalinya kita ke kampung halaman kita sekali ini, kita harus mengajar anak kita itu baik-baik, Biu Cipni Mouia masih saja tinggal tetap tertawa. Bu Heng Seng dengan perasaan penuh keheranan lalu bertanya, apa yang kau tertawakan? Aku sedang menertawakan para perompak yang tampaknya sudah bosan hidup ingin merompak kapal kita, Biu Cipni Mouia berkata sambil menunjuk dengan jarinya keluar jendela kapal mereka. Selama dua hari ini kita sesungguhnya terlampau kesal sekali, sekarang justru saatnya untuk melenyapkan kekesalan kita sudah sampai. Dengan mengikuti arah tudingan tangan istrinya ini, lalu Bu Heng Seng memandang keluar. Benar saja dari jarak yang sangat jauh sekali tampak tiga titik hitam, tadi karena hatinya sedang memikirkan sesuatu, maka dia tidak memperhatikan keadaan di sekelilingnya. Oleh karena itu dengan keheranan dia berkata, hal ini sesungguhnya adalah aneh sekali, tak mungkin perompak dari daerah Tong Hai tidak mengenali kita. Dengan tertawa Biu Cipni Mouia menjawab pertanyaan suaminya, mungkin juga bukan mereka. Angin laut menghembus sangat keras sekali, sehingga ketiga kapal tersebut melaju pesat sekali, tidak sampai satu jam lamanya, bentuk kapal tersebut sudah tampak dengan nyata. Ketiga kapal tersebut membentuk sudut segitiga datang menghampiri ke kapalnya, tapi sambil tertawa Bu Kek To'o Chu berkata, melihat kedatangan mereka sungguh sangat berarti sekali, karena kepandaian silatnya sendiri cukup tinggi, maka dia tak gentar menghadapi lawan-lawan yang merupakan perompak-perompak ini. Begitu dengan laku yang tenang dia tetap duduk di bawah jendela sambil memandang ke sebelah luar, tidak peduli kapal tersebut mengelilingi kapalnya, sedikitpun dia tidak mengambil pusing. Kemudian di atas masing-masing kepala kapal tersebut muncul seseorang yang berpakaian ketat. Tampaknya mereka ini adalah ahli-ahli berenang dan menyelam. Tiap-tiap orang ini memegang tanduk kerbau yang lalu ditiupnya keras-keras, yang lantas mengeluarkan suara uung-uung, suaranya sangat menusuk kuping dan memecah angkasa di sekitar lautan tersebut. Dengan tertawa Bio Cipio berkata, perompak-perompak ini ternyata pandai juga mengatur barisannya, hanya tidak diketahui mereka ini berasal dari golongan mana, perkataannya ini terang mengandung penghinaan. Setelah meniup trompet tanduk kerbau itu, orang-orang tersebut lalu pada menepi di sebuah pinggiran dan dari. Dalam kapal mereka lantas muncul anak buah kapal yang banyak jumlahnya dan juga memakai pakaian ringkas. Begitu keluar mereka membentuk dua barisan seperti juga sayap saja layaknya. Walaupun mereka terdiri dari jumlah yang banyak, tapi sedikit pun tidak kedengaran suara. Pada saat itu Buket To'o Chu merasa heran juga. Aku belum pernah menampak perompak yang ingin merampas barang orang dengan kerus aneh mereka ini, kata Bio Cipio. Belum perkataannya ini habis diucapkannya, dari tiap-tiap kapal muncul sepuluh orang yang berpakaian kuning, hingga dengan keheran-heranan Bio Cipio berkata lagi, kau tengoklah, mengapa mereka memakai pakaian macam begini? Perompak-perompak yang memakai pakaian panjang seperti mereka ini biasanya memang belum pernah tampak di mana-mana. Sambil menggaruk-garuk kepalanya Buket To'o Chu berkata, perompak ini apakah mungkin perompak yang datang dari Oe Ye Hei, Laut Kuning? Tapi, ia berpikir sesaat lamanya, kemudian melanjutkan pembicaraannya, sesungguhnya, bila mereka ini adalah perompak-perompak dari Tong Hei, Laut Timur, pasti sekali mereka tidak mempunyai niat untuk merampok kita. Bio Cipio lalu mencampuri berkata, coba kau tanyakan, apakah mereka ini dari golongan Kim Jie Si, Oe Ye Jie Si ataukah dari T.W. Asi dan Paksi? Aku dengar yang memimpin mereka ini adalah Giyokut M.O., hantu tulang Kemala, tapi mengapa mereka dapat keluar dan ingin merampok kita sekalipun? Perkataannya itu kedengaran tidak menunjukkan kekuatiran, tapi perkataannya ini jelas sekali tidak mengandung penghinaan pula. Belum lagi perkataannya ini habis diucapkannya, dari ketiga kapal tersebut mulai terdengar pula suara tiupan trompet yang terbikir. Mungkin dari tanduk ke bau, dari mana tampak sehelai bendera hitam yang di tengah-tengahnya terlukis tengkorak putih dikibarkan di atas tiang kapal mereka masing-masing. Bukek To'o Chu sambil tertawa lalu berkata pada Bio Cipio, niat perompak ini benar-benar tidak kecil tampaknya. Bio Cipio pun lalu menjawab perkataan suaminya, para perompak ini yang biasanya membunuh orang tanpa berkedip matanya, sekarang mereka dapat berbaris sedemikian rapinya, hingga mereka ini tampaknya sudah dilatih lebih dahulu oleh Giyokut M.O.O. itu. Tahukah kau sebenarnya, Giyokut M.O.O. itu orangnya macam apakah? Hei, kau setahu ku tak pernah berkeliaran kemana-mana, bagaimana kau dapat mengetahui bahwa dia benar mempunyai kepandayan pulatannya Bio Cipio kepada suaminya ragu-ragu. Mula-mula aku pun memang tidak mengetahuinya, hanya beberapa tahun berselang aku dapat dengar dari lolau si tukang kebonip pulau kita. Dia yang kembali dari membeli pohon tohoa memberitahukan kepadaku, bahwa para perompak di sepuluh pesisir dari Laut Kuning telah digulung oleh Giyokut M.O. ini, sampai pun perompak dari golongan Kun Hei Kim Gobang Susim dari Bet Lemsi telah digulungnya pula. Pada waktu aku mendengar cerita tersebut, mula-mula aku merasa sangat heran, tapi di dalam hati, aku tidak pernah memikirkan mereka, tidak disangka-sangka hari ini malah mereka sendiri yang datang menyatroni kita, jawab Bu Kek To'o Chu pula. Dengan tertawa Bio Cipio menyambung perkataan suaminya, kalau demikian halnya, dengan melirik ke arah para perompak itu, mereka dari Laut Kuning datang ke Laut Timur, apakah mereka khusus ingin mencegat kapal kita belaka? Bila demikian halnya, aku ingin sekali menyaksikan sampai di mana kelihayan mereka ini. Bu Kek To'o Chu sambil tertawa lalu berkata, kau bila dibandingkan dengannya, tentu saja jauh sekali perbedaannya, bila kau ingin menjadi perompak, dikhawatirkan sampaikan orang-orang dari Laut Selatan akan tergulung semua olahmu, mereka suami istri ini berkata-kata sambil tertawa-tawa, seakan-akan terhadap penyerangan para perompak ini mereka tidak memandang sebelah matapun. Pada saat itu ketika kapal tersebut sudah datang dekat sekali dengan kapalnya, segala gerak-gerik dari kapal perompak-perompak ini jelas kelihatan. Perlahan-lahan ketiga kapal ini datang menghampiri kapal Bu Kek To'o Chu. Waktu kapal mereka mencapai jarak kurang lebih 2 sampai 30 tombak jauhnya, dari kepala sebuah kapal terdengar seorang yang meniup trompet tanduk ke bau, dan bersamaan dengan itu, anak buah kapal itu pun lantas menurunkan layar mereka, sehingga jalan kapal itu agak perlahan. Bu Heng Seng yang melihat ketiga kapal tersebut sesungguhnya juga menuju pada kapalnya, tidak terasa ini tampak seorang-orang yang sebagai pemimpinnya dan segera meniup pula trompet tanduk kerbaunya. Para anak buahnya dengan laku yang sangat menghormat sekali berdiri di kedua pinggirannya, lantas dari tengah-tengah kapal tersebut muncul seorang laki-laki yang umurnya kurang lebih 40 tahun, mukanya. Kekuning-kuningan mengenakan pakaian kuning yang tampaknya sangat aneh sekali. Melihat anak buahnya sangat menghormat terhadapnya, Bu Heng Seng segera mengetahui bahwa orang ini pastilah pemimpin dari ketiga kapal tersebut. Hiiwi, perompak busuk ini ternyata masih mampu mengatur barisannya sedemikian rupa, desis biocit mio cekikikan. Orang bermuka kuning itu lalu berjalan ke kepala kapalnya, lalu memberi hormat pada Buket To'o Chu sambil berkata, Oeie Chu Si Cho Chu Sengit Ceng menerima perintah untuk menanyakan kesehatan Buket To'o Chu. Pada saat itu kapal mereka sudah keluar dari muara sungai menuju ke lautan nan bebas, terpisah dalam jarak kurang lebih 2 atau 30 tombak jauhnya, tapi suara Sengit Ceng ini dapat terdengar dengan jelasnya di telinga Buket To'o Chu. Hal itu terang menunjukkan bahwa dia mempunyai tenaga dalam yang cukup tinggi juga. Bu Heng Seng pun tidak mau menunjukkan kelemahannya dan lalu berkata, Silahkan Tuan kembali dan memberitahukan pemimpinmu, bahwa aku Tong Hei Buket To'o Chu sudah lama mengagumi namanya, hanya tidak ada waktu yang terluang untuk menyambanginya. Biocit mio yang melihat ilmu dalam dari Sengit Ceng sekalipun berada di sebelah bawah dari Giyokut M.O., tapi dia dapat mengira yang Giyokut M.O. sendiri pasti luar biasa sekali. Oleh karena itu, dia pun tidak berani lagi memandang ringan terhadap lawannya. Perompak tersebut melihat Bu Heng Seng bergerak pun tidak dari tempat duduknya semula, dia menjadi marah sekali. Segera Sengit Ceng melambaikan tangannya, kemudian anak buahnya menjadi diam. Sengit Ceng lalu berkata lagi, Pemimpin kami telah memerintahkan aku untuk menyuguhkan pada Tuan Arak untuk diminum, maka sekarang silahkan Tuan datang ke kapal kami untuk mencicipinya. Diam-diam Bu Heng Seng merasa heran, lalu dah menjawab, Terhadap maksud baik pemimpinmu, aku suami istri merasa berterima kasih sekali, hanya disayangkan yang saat ini aku mempunyai urusan penting hendak segera kembali ke pulau kami. Oleh karena itu, ku harap kau beritahukan saja hal ini pada pemimpin kalian. Bu Kek To'o Chu sebagai salah seorang yang sangat terkenal di kalangan Kang O, tapi dia waktu bercakap-cakap dengan perompak tersebut demikian sopan santunya, maka dari sini dapat ditarik kesimpulan, betapa lihainya dan besarnya kekuasaan dari Giyokut M.O.O. ini. Sengit Ceng lalu menjawab pula, Sekalipun demikian, aku ingin sekali kau suami istri minum secawan arak kami untuk mengikat tali persahabatan, lantas dia mengeluarkan tiga cawan arak yang segera diisi penuh, lalu dia mengeluarkan arak yang berwarna hijau, setelah terlebih dahulu dia pegang secangkir untuknya sendiri, yang dua cangkir lainnya lagi lalu dilemparkannya ke arah Bu Heng Seng. Cangkir arak tersebut sangat indah sekali dan sinarnya terang menyolok, sedangkan araknya sendiri berwarna kehijau-hijauan sebagai batu Giyok saja. Dua buah sinar hijau lantas melayang ke atas kapal Buket To'o Chu, sedangkan arak yang berada dalam cangkir tersebut setetespun tidak bertumpah keluar. Dalam pada itu jarak antara kedua kapal tersebut sudah hamat dekat, hingga sudah kira-kira berjarak antara dua puluh tombak lebih saja jauhnya. Sengit Ceng yang sudah dapat melemparkan arak tersebut tanpa setetes araknya pun tertumpah keluar, tidak perhuli dalam kepandaian silat maupun tenaga dalam, dia sudah tergolong dalam tingkat yang tertinggi. Buket To'o Chu hanya tertawa dingin saja, di antara waktu dia mengebutkan lengan bajunya lantas ada tenaga dalam yang tidak kelihatan keluar dari lengan bajunya untuk menahan majunya cangkir arak tersebut, sehingga dua cangkir arak tersebut tertahan di tengah-tengah udara untuk sesaat lamanya, kemudian barulah dengan perlahan-lahan jatuh tepat di atas meja. Gerakan tangan yang sempurna ini telah membuat para perompak melongo dan berdiri terpaku di situ. Sengit Ceng tanpa berubah mukanya lalu berkata, silahkan, lantas dia minum kering araknya itu. Sekalipun muka Bu Heng Seng tak tampak berubah, tapi sesungguhnya di dalam hatinya dia merasa serba salah, dia tahu yang Giyokut M.O.O. ini bukan saja ilmu kepandainya sangat tinggi, tapi keistimewaannya ialah bahwa dia juga sangat pandai sekali dalam ilmu racun. Dia amat menyaksikan yang di dalam araknya ini mungkin sekali telah dicampur dengan racun pula. Waktu dia lihat kembali ke arah arak hijau tersebut, memang warnanya sangat bening sekali, hingga ini teranglah ada arak yang bagus mutunya. Setelah dia berdiam diri sejurus lamanya dan melihat pula Sengit Ceng, sekali teguk saja Buket To'o Chu telah mengeringkan cawan araknya. Buket To'o Chu yang mengetahui kedudukannya sendiri tidak ingin menunjukkan kelemahannya, dia hanya khawatir pada istrinya yang tenaga dalamnya mungkin masih belum cukup sempurna, tapi untuk dirinya dia tidak merasakan sesuatu halangampun, segala macam racun dapat dikeluarkannya nantinya. Dalam pada itu dengan suaranya yang nyaring dia berteriak, istriku tidak bisa minum, baik aku saja yang mewakilinya, lantas didongakannya kepalanya meminum hingga kering kedua isi cawan arak itu. Kemudian dua cawan yang sudah kosong itu lantas dikirimkan kembali. Sengit Ceng hanya merasakan berkesiuran angin yang keras dengan mengeluarkan suara HUHU dua kali, lantas kedua cawan arak itu melesak masuk ke lantai papan kapalnya begitu dalam, sehingga tidak tampak lagi. Bu Heng Seng lalu berseru, silahkan kalian memberi jalan, lantas kapalnya mulai bergerak, tangan Sengit Ceng kemudian tampak digerakan, lantas ketiga kapal perompak itu meminggir memberi jalan. Tanpa disangka-sangka, justru pada saat itu sekonyong-konyong terdengar suara yang keras memecah angkasa, karena ternyata bahwa kapal besar dari Bu Heng Seng telah terbelah dua di tengah-tengahnya, hingga air lantas masuk menerobos ke kapalnya dan dayung dari kapalnya pun sudah tentu pada hancur di seketika itu juga. Kepingan-kepingan dari kapalnya ini pada beterbangan di tengah lautan, sedangkan di tengah-tengah udara pada saat itu tercium bau belerang yang tajam, hal mana memberi kenyataan, bahwa kapalnya itu sudah dihancurkan orang dengan sebuah ledakan dari obat pasang yang mengandung belerang. Para awak kapal banyak yang luka, diantaranya banyak yang kehilangan daging dan anggota badan mereka, sedangkan teriakan kaget memenuhi dan memecah angkasa. Bu Heng Seng dan Bio Chit Mio yang duduk di kepala kapal mereka, juga terjatuh kena goncangan yang dasyat itu. Buru-buru mereka menghalau asap tebal di hadapan mereka. Dari jauh tampak oleh mereka ketiga kapal perompak itu sudah melarikan diri. Tidak terasa lagi Bu Heng Seng lalu berseru saking marahnya, bangsa cecurut, berani main gila di hadapanku sambil memegang tangan Bio Chit Mio lalu dia terjunkan dirinya dan mengejar kapal perompak itu dengan ilmu meringankan tubuhnya yang sempurna. Sekalipun ketiga kapal perompak tersebut sangat laju jalannya, tapi Bu Kek To'o Chu suami istri dengan mengembangkan ilmu meringankan tubuh, maka jarak antara mereka semakin lama semakin dekat saja. Kepandaian Bu Heng Seng ini sangat sempurna sekali, tapi sebaliknya kepandaian Bio Chit Mio agak lebih rendah sedikit. Dan dengan bantuan suaminya, kecepatan mereka ini sangat mengejutkan orang dan tak jauh di depan mati mereka kapal ketiga perompak itu sudah semakin dekat saja. Dalam pada itu Bio Chit Mio tiba-tiba teringat akan Cheng Jie yang masih berada di atas kapalnya, buru-buru dia memandang pada kapalnya, pada saat itu dia hanya melihat kapalnya sudah hampir tenggelam dan seorang anak gadis terapung-apung di atas sehelai papan. Gadis mana tak lain adalah anak darahnya sendiri. Karena dia berpendapat yang anaknya ini mempunyai ilmu meringankan tubuh yang cukup sempurna, maka sudah tentu baginya tidak menjadi suatu pikiran apa-apa, oleh karena itu, hatinya pun menjadi tenang kembali dan terus mengejar ketiga kapal perompak itu. Sengit Cheng melihat bukek To'o Chu suami istri sangat hebat sekali ilmu meringankan tubuhnya dan terus saja mengejar kapalnya, kemudian dia perintahkan anak buahnya untuk mempercepat jalan kapalnya, di samping itu. Dia memerintahkan anak buahnya pula untuk bersiap-siap menghadapi lawan-lawan mereka itu. Anak buahnya yang seluruhnya berpakaian warna kuning itu, tampaknya sudah terlatih sempurna dalam hal memegang senjata dan berdiri di tempat masing-masing menantikan kedatangan lawan-lawan itu tanpa menjadi kacau. Bu Heng Seng yang menampak kapalnya sudah hancur, hatinya menjadi sangat geram dan gugup sekali, maka dengan mengempos semangatnya bersama-sama biuk Liet Nio dia meminjam tenaga tolakan ombak berlompat-lompatan bagaikan dua ekor burung besar yang sedang mengejar-ngejar kapal lawannya. Setelah mengatur segala sesuatunya dengan beres, lalu Seng It Ceng menoleh kepada Bu Heng Seng suami istri yang sudah mendatangi semakin dekat, hatinya tidak terasa lagi menjadi sangat terkejut sekali, karena ternyata kedua orang lawannya pada saat itu sudah mengejar sampai di belakang tapalnya dari arah kiri dan kanan, di samping itu, tiga orang anak buahnya dari jurusan yang tidak sama pada menghunus senjata masing-masing, untuk bersiap-siap menghadapi lawan-lawan itu. Siapa tahu dengan sekali menyingsingkan lengan bajunya saja, bayangan Bu Heng Seng menjadi kabur dengan hanya mengeluarkan suara angin yang keras sekali, tampak senjata tiga orang anak buahnya pada beterbangan di tengah-tengah udara, kemudian ketiga anak buah itu tampak jatuh bergelimpangan dan mati, sebelum tubuh mereka jatuh ke dalam laut. Sengit Ceng tidak pernah menyangka, bahwa Bu Kek To'o Chu sedemikian garangnya, hingga tidak terasa lagi hatinya menjadi jerih. Dia melihat lima orang anak. Buahnya yang berdiri di belakang kapal tinggal tetap mempertahankan diri mereka terhadap serangan lawan-lawan itu, maka dia segera memerintahkan nahkoda kedua kapal lainnya untuk meneruskan pelayaran mereka secepat mungkin. Sedangkan dia sendiri lalu berlompat ke buntut kapalnya dengan menghunus pedang panjang di tangannya. Perompak golongan OEY-Cousi ini sebelum takluk pada Giyokut M.O., dahulunya mereka telah merajai di daerah Tonghei, Laut Timur, setelah mereka menakluk dan bekerja di bawah perintah Giyokut M.O., terhadap ilmu menyelam di dasar laut mereka lebih utamakan. Begitulah tadi kapal Bu Kek To'o Chu yang telah dihancurkan oleh mereka yang pandai sekali menyelam di dasar laut, adalah perbuatan anak buah Sengit Ceng ini, dalam hal mana Bu Heng Seng sampai tidak merasakan dasar kapalnya telah dibokong musuhnya, hingga dari sini dapat ditarik kesimpulan, betapa lihainya anak buah Sengit Ceng itu. Kelima orang anak buah Sengit Ceng yang telah menjaga sedemikian sempurnanya, mereka menaruh keyakinan bahwa mereka pasti dapat menghalau setiap serangan dari lawan-lawan mereka ini, tapi siapa duga sekali lengan baju Bu Heng Seng bergerak, lantas salah seorang dari antara mereka tidak dapat mempertahankan dirinya pula, hingga orang tersebut kena dipukul mampus oleh Bio Cip Nio yang telah membantu pula terhadap serangan suaminya itu. Penjagaan mereka yang kini sudah dibobolkan dengan jatuhnya seorang penjaga itu, selanjutnya menjadi tidak sekokoh semula pula. Serangan suami istri ini demikian cepatnya, sehingga Sengit Ceng yang berdiri tidak jauh dari situ, tidak keburu lagi untuk membantunya, sedangkan keempat orang anak buah yang lain, berturut-turut sudah terbinasa pula dipukul oleh suami. Istri ini, dengan mayat-mayat mereka satu persatu jatuh tercemplung ke dasar laut menjadi makanan ikan-ikan besar. Bu Heng Seng lalu menyatu padukan semangatnya, tiba-tiba bagian perutnya dirasakan sedikit meluang, sekalipun hal itu dirasakan sekejap saja, tapi ia pun sudah dapat menduga apa yang telah terjadi, dia insyaf bahwa pengaruh racun lawannya telah mulai bekerja, dan berbareng dengan itu, dia pun pikir bahwa racun yang dipakai oleh Giyokut Emo ini pasti adalah racun yang luar biasa sekali. Sekarang kapalnya sendiri sudah hancur lebur. Pikirnya, sebelum racun lawannya menyerang lebih hebat, dia harus terlebih dahulu menghancurkan seluruh lawannya, dan untuk itu terlebih dahulu dia harus merampas kapal lawannya ini. Dalam pada itu, sambil menarik tangan Biyo Cip Nio, dia lalu menyerbu ke ruangan tengah dari kapal lawannya. Orang yang menghadang di mukanya justru ada Sengit Cheng sendiri, Bu Heng Seng lalu memukul ke arah dada dalamnya, sedangkan Biyo Cip Nio sendiri sambil lompat melewati kepalanya Sengit Cheng, dia terus menyerbu ke bagian tengah dari kapal tersebut. Sengit Cheng yang melihat serangan lawannya yang begitu dasyat, terpaksa dia menyambut serangan lawannya ini, tapi sekonyong-konyong terdengar suara peng, ternyata dia tidak dapat menahan lagi serangan lawannya ini, sehingga ia mundur beberapa puluh langkah ke belakang, sedangkan dadanya dirasakan sesak dan denyut jantungnya menjadi lebih cepat dengan secara tiba-tiba. Sengit Cheng sebelum tunduk dan takluk di bawah pengaruh Giyo Cip Nio, dialah yang menjadi pemimpinnya, kepandainya di daerah Tong Hai sangat disegani sekali oleh lawan-lawannya, belakangan setelah menyerah pada Giyo Cip Nio, dia masih tetap merupakan tangan kanan dari pemimpinnya, dan tak kala dia melihat. Yang sekali gebrak saja dia sudah terpukul oleh lawannya, tidak terasa lagi hatinya menjadi sangat terperanjat sekali. Akan bicara dengan terus terang, Bu Heng Seng tadi telah memukulnya hanya dengan tenaga enam bagian saja, kemudian sambil tertawa dingin dia menggerakkan pula tangannya, sehingga lagi-lagi satu pukulan yang dasyat meluncur ke arah tubuh Sengit Cheng. Di samping itu, di sebelah kirinya ada tiga anak buahnya yang sedang bersiap sedia untuk membantunya. Pada saat Sengit Cheng merasa bingung dan serba salah, ia terpaksa sambil mengeraskan kulit mukanya bersedia untuk melawan keras dengan keras serta menyambut sekali lagi serangan lawannya ini. Tampak rambutnya pada berdiri, sedangkan bajunya yang berwarna kuning telah berkibar-kibar keras sekali karena hembusan angin yang keluar dari dalam tubuhnya. Bajunya ini terkembang lebih besar daripada layar kapalnya sendiri, keadaannya itu sungguh hanker sekali. Tapi sesungguhnya dia sendiri sangat takut sekali terhadap lawannya ini, karena dia sangat khawatir yang dirinya sendiri bukan merupakan lawan yang setimpal bagi Bu Heng Seng. Siapa tahu, baru saja dia mengeluarkan pukulannya, lawannya sudah menarik kembali serangannya, Sengit Cheng merasakan bahwa serangannya yang hebat kena disedot oleh lawannya, walaupun dia berusaha sekuat tenaga untuk menarik kembali serangannya, ternyata sekarang sudah tidak bisa dilakukannya lagi. Bu Heng Seng telah mengerahkan tenaganya ke arah kiri, lantas tubuh lawannya pun segera mendoyong ke arah yang ditentukan olehnya, yaitu ke kiri pula, badan Sengit Cheng ini terus menjurus yang kemudian membentur pada diri ketiga anak buahnya. Sengit Cheng melihat ketiganya adalah orang-orangnya sendiri, dia tidak berdaya sama sekali, saking gugupnya, keringat dingin telah mengucur keluar, karena dia mengetahui, bahwa peristiwa yang sangat aneh ini, kesudahannya mengakibatkan ketiga anak buahnya jatuh bergelimpangan di lantai kapalnya, karena kena terpukul oleh pukulannya sendiri tadi. Bu Heng Seng dengan tepat sekali telah meminjam tenaga Seng lawan untuk menyerang lawannya itu. Ilmu itu disebut Iehoa Tiapbok, memindahkan bunga menyambung pohon, kera dia menggunakan tipu tersebut demikian sempurnanya, sehingga para perompak yang berdiri di sebelah kanannya sampai tidak sempat turun tangan lagi, dengan metu, terbelalak mereka hanya dapat menyaksikan peristiwa itu dengan metu mendong saja, tapi mereka tidak tahu harus berbuat apakah yang tepat pada saat itu. Keadaan di dalam ruangan kapal mereka berbeda pula, Biu Cip Niu yang telah mengembangkan tenaga dalamnya dan ilmu meringankan tubuh yang sempurna, dipadu pula dengan ilmu totokannya yang tunggal, dia menerobos di antara para perompak pulang pergi dengan amat leluasa. Sebentar dia menerjang ke kiri, sebentar pula dia menyerbu ke kanan, sambil bila ada kesempatan, dia melancarkan totokannya, sehingga para perompak tidak berdaya sama sekali. Ada kalanya sekali dia melakukan penyerangan terhadap empat atau lima orang, maka kelima orang-orang tersebut tidak dapat berdaya dan mereka lantas pada jatuh ke lantai kapalnya terkena totokannya. Li Xiao Hiong pada saat sebelum kapal yang dinaikinya itu menjadi hancur lebur, dia kemudian terkena goncangan yang hebat sekali, sehingga dia terlempar keluar kamarnya dan jatuh ke laut, pada saat itu juga lantas datang. Sebuah hombak yang besar dan menggulung tubuhnya masuk ke dasar laut. Tubuhnya yang kena ditotok lawannya, masih terasa amat sakit dan badannya pun berbentuk separuh melingkar, bergerak sedikit pun dia tidak mampu. Dia terus saja digulung oleh hombak, diombang-ambingkan sesuka hatinya, hingga dia sedikit pun tidak berdaya untuk melakukan pembelaan terhadap dirinya sendiri. Dengan demikian, dia betul-betul menyerahkan nasibnya terhadap hombak. Sebelum tenggelam ke bawah, sekonyong-konyong sebuah hombak yang besar telah melemparkan tubuhnya ke atas permukaan laut, bukan buatan kesengsaraan yang dirasakannya, karena air laut yang asin itu dari hidung, kuping dan mulutnya telah menerobos masuk, dia merasa seakan-akan perutnya sudah kembung benar. Perlahan-lahan dia merasa dirinya semakin lemah, seakan-akan dihadapannya ada sebuah tangan raksasa yang telah mencekik lehernya, sehingga dia sukar bernafas. Dalam waktu sedetik saja, dari otaknya melintas dengan cepatnya bayangan-bayangan orang, pertama bayangan ibu dan ayahnya yang mati secara menyayatkan perasaan, lalu muka Bwee Syok-syoknya yang demikian kasih sayang terhadapnya, lalu tampang muka Haujlie Syoknya yang begitu menyedihkan sekali. Dan yang paling akhir tampak bayangan Kim Bwee Leng yang telah menawan perhatiannya. Dalam pada itu tiba-tiba dia berpikir, sekarang dia berada di mana? Kemudian di dalam waktu yang sekejap pula, bayangan-bayangan tersebut semuanya telah lenyap, sedangkan dihadapannya tampak gelap sekali, dan bayangan kematian akan segera sampai. Sekonyong-konyong sekali lagi datang sebuah hombak yang besar sekali dari arah sebelah bawahnya, melemparkan dia ke atas, sehingga badan Li Siaw Hiong yang mulai timbul, tenggelam pula ke permukaan air laut. Bagaimanapun jua gelombang laut mengombang ambingkannya, Li Siaw Hiong hanya memiliki sedikit sekali tenaga untuk membelah dirinya, karena selain dia sudah tertotok terlebih dahulu oleh lawannya, kini dia merasa sangat lelah dan tak berdaya. Pada saat itu di antara gemuruhnya suara ompak menamparai laut, sekonyong-konyong terdengar suara teriakan kegirangan dari seseorang yang masuk di kuping Li Siaw Hiong, kemudian disusul dengan dirasakannya badannya kena tertumbuk barang keras. Saking sakitnya, dirasakannya seakan-akan tembus kerongga dadanya, maka dia pun segera insyaf bahwa jalan darah dalam dirinya yang tertotok tadi sudah terbuka. Buru-buru dia menggerakkan sepasang tangannya, lantas air laut pada terpecah ke kiri dan kanannya dan badan seseorang muncul ke permukaan air laut, di mana dia melihat di hadapannya ada seorang gadis cilik yang berdiri dengan menginjak sehelai papan, dan gadis cilik itu ternyata bukan lain daripada Cheng Jie adanya. Waktu menundukkan kepalanya memandang, dia tahu bahwa tadi barang yang telah membuka totokannya adalah papan tersebut. Seketika itu seluruh badan Cheng Jie basah kuyuk agaknya, sedangkan pada mukanya yang berwarna kemerah-merahan menunjukkan sinar kegirangan. Di sana itu pula dengan terpaku dia memandang pada pemuda Li Siaw Hiong, dan sekalipun rambutnya yang bagus pada waktu itu awut-awutan karena tertiup oleh angin laut, tapi hal itu malah menambah kecantikannya saja. Badan Li Siaw Hiong yang berada di permukaan laut, perlahan-lahan mulai tenggelam ke bawah kembali. Cheng Jie segera mendorong dua belah papan ke mukanya, sehingga Li Siaw Hiong tepat jatuh di atas papan itu, dan dengan penuh semangat dia pun mempergunakan ilmu meringankan tubuhnya lalu berdiri di atas papan itu mengikuti kemana saja ombak membawanya. Sekalipun kedua orang ini tidak bercakap-cakap, tapi Li Siaw Hiong yang memang agak pendiam sifatnya, pada saat itu perasaan kasih sayangnya terhadap Cheng Jie ini bertambah 10 kali lipat dibandingkan dengan tadi sewaktu dia mempertahankan jiwanya terkenang akan gadis cilik ini. Kedua orang ini didamparkan oleh ombak, jarak antara mereka semakin lama semakin dekat. Bila mereka bercakap-cakap, cukup jelas terdengar oleh satu dengan yang lainnya. Sedangkan di sebelah sana di atas kapal pada saat itu, Bu Heng Seng lagi-lagi melancarkan serangannya yang bertubi-tubi dan dasyat sekali, sehingga ada beberapa puluhan buah perompak yang telah terpukul jatuh ke dasar laut. Sedangkan Sengit Cheng sendiri sudah terpukul jua olehnya, sehingga ia belakangan menderita luka-luka di dalam anggota badannya. Justru ketika itu dia sedang mengamuk secara garang sekali, sekonyong-konyong dia merasakan dadanya mulai sakit dan sesak, tiba-tiba dia sangat terperanjat akan kelihayannya racun yang mulai menjalar di dalam tubuhnya ini. Andai kata kepandainya sendiri tidak cukup tinggi, pasti dirinya sudah siang-siang menjadi celaka, waktu dia memandang kembali ke arah kedua kapal perompak lainnya, dilihatnya mereka pun sudah mulai membantu kawan-kawannya dan berlompatan naik ke atas kapal di mana dia berada. Sementara Bio Chitnio sendiri sekalipun dia ini berada di atas angin, tapi bila dia ingin menghancurkan seluruh perompak agaknya mustahil sekali, karena dirinya sendiri sudah terkena racun. Pada saat itu rasa gusar dan gugupnya tercampur aduk. Buru-buru dia melancarkan serangannya pula dan dalam saat itu juga tampak seorang yang terkena pukulannya hingga mampus dan mayatnya terlempar beberapa tombak jauhnya ke dalam laut. Pukulannya ini dia lancarkan dengan hebat sekali. Para perompak menjadi terperanjat bukan buatan. Bu Heng Seng lalu melancarkan serangannya pula dan pada waktu itu ada dua perompak yang buru-buru menggabungkan diri untuk melayani Bu Heng Seng ini, tapi dengan mengeluarkan suara kerat, kedua tulang orang tersebut lantas pada patah. Mereka jatuh menguseruk dalam keadaan pingsan. Sesaat kemudian suara gemuruh bagaikan ribuan kuda liar yang sedang berlari-lari dari arah timur mulai terdengar, sedang awan yang gelap dan bertumpuk-tumpuk segera terbentang menutupi angkasa raya, hingga dalam waktu yang singkat hembusan angin yang keras segera datang meniup dengan dibarengi oleh turunnya tetesan-tetesan air hujan yang sebesar kacang mulai turun dengan lebat sekali, seakan-akan bumi ini hendak dihancur luluhkan oleh titikan-titikan air hujan tersebut. Angin yang datang meniup di lautan ini demikian kerasnya, tak lama lagi agaknya awan yang tebal menutupi langit, angin puyuh mulai meniup, lantas ombak-ombak sebesar gunung dan sangat tinggi datang mendamparkan kapal-kapal mereka. Dalam sekejap saja ombak yang besar itu segera menggulung kapal-kapal itu. Tiang layar yang terkena damparan ombak dalam waktu yang pendek hampir terbelah menjadi dua potong. Sengit Cheng yang sudah kenyang makan asam garam dalam pengalaman di lautan, dia pun sudah mengetahui rahasia dan dalil-dalil dalam lautan ini, dan dia tahu, kalau pada saat itu layar mereka diturunkan, dengan sendirinya lajunya kapal mereka dapat diperlambat. Dengan demikian, keadaan yang berbahaya dapat diperkecil. Karena waktu itu dia sudah menderita luka-luka di bahagian dalam anggota tubuhnya, maka dia teriakkan anak buahnya untuk segera menurunkan layar kapal mereka. Tapi layar kapalnya yang demikian besarnya, bukan dapat diturunkan dengan mudah dan segera oleh sepuluh atau beberapa puluh orang saja. Apalagi pada saat itu Bu Heng Seng masih tetap saja ngotot melancarkan serangan-serangannya yang bertubi-tubi dengan tak putus-putusnya, sehingga membuat anak buahnya banyak yang mati dan luka-luka parah maupun enteng oleh karenanya. Di bawah hembusan angin yang keras dan hujan yang menderas disertai ombak-ombak yang menggulung sebesar gunung, membuat orang yang sudah berpengalaman seperti Sengit Cheng ini tidak urung menjadi gugup dan bingung juga.